Ayo gimana nih Aduh kamera gue udah bagus Malah bentar gue jalanin terus aja lah Nanti gue potong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel Bipato Channel yang jarang Yang apa adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys Kembali lagi dengan channel Bipato Channel yang jarang yang terjadi Dan Apa adanya Ya guys Randy kampret Randy Randy kampret Buruan Om Randy siren aja om kamer ya om Biar gak kemaleman nih Tau nih Ya guys Gimana kemana keadaannya semua Semoga baik-baik semua ya guys ya Tetap sehat dan selalu semangat Di segmen kali ini Sebenernya ini Ngobras ini udah lama guys Sebelum Sebelum Corona kemarin Dan saya sempat Selalu berkunjung ke teman-teman Daikas Tapi hanya Sekitaran Bandung Cuman karena Corona Ini Kita coba online ya guys ya Dan di ujung sana Ada Om Hobinya Rasi Kita akan tersambung dan Ngobrol-ngobrol ya guys ya Dia ini Seorang Pujanga Randy kampret Randy Beliau adalah seorang Daikaster yang Malah melintang di dunia Perdaikasan Dan Seorang Content Creator juga Yang Subscribernya Cukup Nanjak terus Hey guys Kita langsung aja Tanpa banyak-banyak Assalamualaikum Om Randy Waalaikumsalam Apa kabar Om Patu Wah mantap nih Gimana 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 Om Jangan ketawa Om Jangan gerogi gitulah Collab sama saya ya Nanti Jadi Gak tahan Gak Om Gimana kabarnya Lancar Om Alhamdulillah Sehat Jangan ketawa gitulah Ini Gitu Buruan anjir Ada keringutan Gua aja Em Ya gimana Om Rini di Cilacap Apa kabarnya Sehat Ya betul-betul Gue lagi di Cilacap Betul Dinas di Cilacap Kali ini Jadi ya Udah Tiga tahun lah Jalan empat Om Patu Di Bandung Iya Om Gimana lancar Om Jadi Alhamdulillah Anjir Apaan Terum Lo mulai lagi dari nyapa Om Om Rendi Suruh skip kamera Jangan skip suara doang Anjir Skip kamera Muka lo Bangset Om Nah gitu lah Kasih Om Rendi Gimana saya Lancar Gimana Om Ini mau dimulai Dari awal apa Lanjut aja Apa Lancar Gue kasih giveaway lah Nih buat Gue sampe Dada Dada Gue langsung Gue langsung kasih giveaway Nih buat Buat channel Nih Dada Gue langsung lanjutin Videonya Nggak kuat Gue nih nih Buat Satu orang Pemenang Dada 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 Sama lah Bentar Bentar Ampe Kuaran mata Gue bangsat Halo apa kabar Om Rendi Gimana keadaannya Alhamdulillah Sehat-sehat Om Pato Alhamdulillah Sehat Walaupun kondisi Kayak gini Kita tetap Sehat Jaga kondisi badan Om Pato Gimana kabarnya Om Alhamdulillah Baik juga Masih Cuman Agak-agak Flu Karena Sering Begadang Om Begadang Jangan Begadang Pantusan Saya lihat video Terakhirnya Itu ya Kayaknya suaranya Agak Serak-serak Gledek Gitu ya Serak-serak Gak enak gitu ya Om yang beceknya Gimana Gimana Waduh Saya terima kasih Di undang Di acara ngobras Sayang Makasih Om Om kan udah Jadi artis Sekarang Om Mana ada Kita baru Om di dunia Perdekesan Baru-baru Belajarlah Berguru sama Om Pato Yang koleksiannya Udah Gimana Om Pato Ada kabar apa Gini Om Jadi Sebenarnya kan Channel ini ada Cara berkunjung Om Ngobras Om Ngobrol Santai Barang Dekester Ngobras Sebelumnya kan Oke Kita bisa Enak gitu Om Berkunjung Ke rumah Teman-teman Dekester Om Cuman masih Di lingkungan Kota Bandung Ya Kota Bandung sih Betul-betul Nah karena Sekarang Lagi COVID Om Jadi Sangat-sangat Dikurangi Untuk Keluarnya Om Nah sekarang Berhubung Lagi Online nih Kita Sambil Ngobrol-ngobrol Santai Gak apa-apa Om ya Minta Waktunya Om Oke Gak apa-apa Siap Jadi memang Ngikutin ini ya Protokol ya Gak bisa Acara ngobrasnya Gak bisa jalan Karena gak bisa Berkunjung ke rumah Teman Benar-benar Semua kan sekarang Lagi Pake media Online semua ya Betul-betul-betul Betul Om Mantap Jadi Kita ngobrol santai Iya ngobrol santai Tapi ada Beberapa Mungkin Pertanyaan yang Akan saya Ajukan ke Om Supaya Semua Yang nonton Bisa Lebih saling mengenal ya Om ya Oke Untuk Ini ya Para Penunggung setianya Bipato ya Dan hobinya Rasi tentunya Ya Om Oke Subscribe Di bawah ini Hobinya Rasi dan Bipato Gimana-gimana Gini Om Jadi Om ini kan Udah Berkeluarga Om ya Baru Kemarin Sempet Ada Kabar gembira Kalau Om udah Dapat Ngomongan nih Baru nih Siap Sehat-sehat Om ya Semua Sekeluarga Si Amin Ya Om Kalau mungkin Gini Om Pertanyaan pertama saya Yang saya ajukan Ke Om Randi Menurut Om Gimana nih Pendapat Dari Keluarga Om Tentang hobinya Om Randi nih Om Randi nih Oh Ini ya Hobi ngumpulin Die case ya Oke Siap Jadi Kalau gue sendiri Kan memang Main die case Itu sejak 2008an Kalau gak salah ya Dulu Terus Waktu gue kerja Single Kemarin gue sebelum nikah Jadi Waktu gue masih Belum Masih udah mulai kenal Istri gue yang ini Kan itu Sudah main die case juga ya Dia udah tau nih Sudah Jadi Maksudnya Sebelum gue nikah itu Gue udah tunjukin nih Gue punya hobi Gue suka Ngoleksi-ngoleksi Die case Dan itu udah mulai Gue kasih tau tuh Bahwa Ini itu adalah Koleksian yang bisa Jadi investasi Yang kalau suatu saat Gue butuh Bisa gue jual Jadi gak Semunyi-semunyi Om ya Betul Karena memang ini kan Dari awal Gue harus bilangin Karena kan ini Gak main-main kan Kalau orang Ngeliat Bentuknya di Retail Cuma 30 ribu 25 30 5 gitu kan Itu biasa Tapi kan kalau mereka tau Yang super tracerhan Ratusan ribu Bahkan jutaan Kan kaget Jadi gue Gue kasih tauin dulu tuh Karena Jadi gue gak kasih tau tuh Bahwa Die case yang gue koleksi ini Bisa ini Dijadi investasi Kalau misalnya Gue pun mau Jual nanti bertepat tahun lagi Bisa untung Atau Kalau gue mau butuh duit Gue jual tuh bisa Walaupun Mungkin gak bisa tinggi-tinggi banget Karena jual BU ya Butuh uang Gitu Jadi Alhamdulillah Sampai sekarang sih Keluarga Terutama istri Ngedukung banget Lancar lah Om ya Alhamdulillah Belanja-belanja Paket-paket Yang jelas Selalu Kerumah Om ya Kirimnya Nah Kalau itu Kadang-kadang kerumah Kadang-kadang Tergantung Ngkos kirim Enggak sih Bukan Jadi gini Kalau gue itu Selagi yang dia gak tau Ya Diemin dulu aja Cuma karena Gue sekarang Selalu nge-unboxing Hunting online Gue di Gue tayangin Di Youtube gue Jadi Pas dia lagi Lagi nonton Di handphone Kan kelihatan Itu rekomendasi Atau apa Kadang dia nonton Yang kemarin harganya Sejuta Yang kemarin harganya Sejuta Jadi Gue langsung bilang Oh itu udah mau dibeli orang kok Gue bilang Oh itu udah sekarang Segini harganya Jadi Ya gue juga beli juga Selain buat koleksian Gue juga buat investasi Buat gue jual lagi Gue gak mau nafik lah Karena memang Kita tau lah Nanti bakal naik Misalnya gitu kan Kalaupun enggak ya Buat gue koleksi gitu Jadi aman Mantap Kalau masalah harga Gue kasih tau Siap-siap Gak ada Itu ya Upgrade harga ya Eh Gimana Gak ada Downgrade ya Kalau ke keluarga Downgrade biasanya Oh manipulasi ya Biasanya beli Dengar 1 juta Bilangnya cuma 30 ribu Bilangnya 200 ribu Oh enggak Enggak Gue menghindari ini Gue menghindari Cerita-cerita di facebook Yang memang Yang pernah ada cerita Bercandaan Gak apa gimana ya Jadi ada orang Beli gundam Harganya 10 juta Bilang ke istrinya 500 ribu Terus ada Temannya dateng Mau nyari Si orang yang suka gundam tadi Terus istrinya bilang Oh gak lagi keluar Terus temannya liat nih Ada gundam Wah ini bagus juga nih Istrinya bilang Iya nih Dijual 100 juta setengah Hata istrinya kan Karena istrinya mikir kan 500 ribu Kalau gue jual 100 juta setengah Untung nih Dibeli sama temen itu Karena tau murah kan Pasaran 10 juta Terus pas suaminya pulang Mana nih mainan disini Udah aku jual nih Untungnya 1 juta Gitu kan Depan di logiki itu Mendingan ngaku Iya Lebih aman ya om ya Iya Oke om Yang ke Dua om Kita semua tau nih Bukan kita semua tau sih Maksudnya Om Randi ini Seller juga Di IG nya om ya Seller daikas di IG om juga Betul IG nya apa om? IG nya rasi R-A-S-S-I underscore daikas Jadi R-A-S-S-I underscore daikas Siap 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 Nah sebenernya itu gue dulu Jualan di facebook awalnya om Dulu IG belum ada Belum rame Gitu Sebenernya pertanyaan saya Bukan itu om 2013 Ya gimana om? Apa pertanyaannya? Gimana? Pertanyaannya apa om? Pertanyaannya apa nih? Pertanyaan saya Suka duka om Jadi Seller di IG om Online Atau online lah ya Suka dukanya apa om? Dari mulai packing mungkin Atau harga yang gak temus Modal Atau Komplenan user Atau gimana om? Suka dong Suka dulu ya Belum Kalau sukanya itu Sukanya dulu ya Sukanya itu Kalau misalnya gue Dapet barang Harganya 100 ribu Misalnya Terus tiba-tiba Kan gue lebih banyak lelang sih ya Jadi gue main lelang di facebook itu Udah sampai 50 kali lebih lah Dari 2013 Sempat off Kecil-kesilan aja sih lelangnya Jadi sukanya itu Pas begitu gue Beli barang itu Harganya 100 ribu Kalau gue sell itu Pasaran 200 ribu Eh di lelangan gue tembus 250 Nah itu suka gue Jadi kayak Kayak wah Terus yang kedua Sukanya adalah Kalau barang yang gue kirim itu Nyampe selamat di tangan konsumen Tanpa ada keluhan Tanpa bubble-nya penyok Atau kartunya robek Lecek Atau apa Nah itu Gue puas Jadi barangnya nyampe Ketangan customer Tapi ada yang Kejadian gak Ada yang sempet kejadian gak Kejadian Komplain masalah packing Kalau gak nyampe Gak nyampe sih gak ada Kalau gak nyampe gak ada Kalau komplain masalah packing sih Alhamdulillah kayaknya gak ada juga ya Karena memang gue Lebih mengutamain packing sih Gue lebih mengalahin capek gitu Nah kalau dukanya Itu Bit-bitannya Hasil akhirnya gak sesuai dengan harga modal Ada tuh Kayak misalnya gue beli barang capek Gue obel yang 50 Terus tiba-tiba Lepas di harga 80 ribu Jadi gue masih rugi Karena Lelang tuh sebenarnya sistemnya subsidi silang Jadi kayak Barang item lu ada 100 Ada yang untung Ada yang balik modal Ada yang rugi gitu Jadi Muter yang penting barangnya gitu Jadi kalau lu mau naik semua sih Ya lu main bin-binan aja Sell bin Bin 1, bin 2, bin 3 Bin 1 harga modal Bin 2 naikin 10 ribu Bin 3 naikin 20 ribu Jadi kalau Gak ada yang mau bin 1 Ya lu gak rugi Barang lu gak lepas Lebih panas suasananya ya Iya betul Lebih kerepek gitu Dukanya lagi Iya Betul banget Jadi kalau Gue sih itu sih om Paling tambahannya Dukanya gak enak itu Karena gue packing semua serba sendiri Foto Semua serba sendiri Packing pun Gue Ngerjain semua sendiri Jadi kayak Ya Dukanya kadang Kalau lelang lagi sepi Kok gini banget ya Tapi gue lebih ke hobi sih Jadi jatohnya Hobi packing malah Iya Hobi packing Hobi nge-uploadin Nge-lelangin Gak laku Terus tetep semangat Siap-siap om Gitu om Terus yang Ketiga nih om Koleksian om Yang paling aman Yang sampai saat ini Belum Hilang satupun Atau terjual om Maksudnya Koleksian apa om Oke Yang paling terutas ya Ya Jadi kan Namanya koleksian itu Kalau gue tipenya orangnya suka bosen om Jadi gue sempat punya wagon satu set ya Di video gue itu ada Nih ya Nah itu Udah gue lepas beberapa item juga Terus gue sempat punya cool kombi Yang kayak di video lu tuh om Yang keren tuh Ada yang super riserhannya Itu gue sempat lengkapin Linknya bisa ditunjukin om Linknya sebelum mana? Di pojok kanan atas ya? Oh link omnya sebelah sini Ntar saya tunjukin disini ya Yang Siap Yang kombi semua jenis punya om pato Itu ada super riserhannya Mantap Saya sempat lihat si om itu yang Datsun punya om itu emang Wah itu mah Sultan Iya Iya Bisa nonton di channel hobi Rasyom ya Ntar linknya di deskripsi aja om Siap Oke Nah terus saya juga sempat koleksi Batman om Dulu gue koleksi Batman semua Semua kart Batmobile jenisnya Terus juga Semual lah Hampir semua Dari kartel awas Blue kart sampe Yang terakhir Gue bertahan di 2016 om 2016 sampai 2015 Ada yang Ada yang super riserhan Batmobile yang belakangnya lancip itu Nah itu terakhir Abis itu Karena ngeliat harganya lesu ya Dan juga gue ngerasa bosen Akhirnya gue lepas tuh semuanya Sempat gue lelang semua Abis Karena hampir setiap tahun Ada ya om ya Kalau seri Batman itu Iya jadi kayak bosen Betul Jadi kayak gak ada nilai Nilai limitednya ya Kayak pasaran banget Jadi Betul Dan juga banyak banget Taburan sih Tapi sebenernya sih Tetep oke sih Cuma gue koleksi sebagian beberapa Yang gue suka aja Tapi gue gak Gak lanjutin fokusannya Karena terlalu banyak Setiap tahun Pasti ada terus Nah gue juga koleksi Lamborghini om Lamborghini dari segala model sih Dari mulai ada Tomica Terus juga ada Hot Wheel Ada juga Kyoso Nah kebetulan nih Kan gue kan Banyakan koleksi gue terbagi om ya Ada yang di rumah gue di Lampung Karena memang waktu gue pindah sini Gak gue bawa semua Nah yang gue bawa kesini Cuma beberapa nih Jadi gue bawa ada yang namanya ini Masih Masih ada Item kuning gue itu Ada sekitar 90 item lebih Luz kuning semua Ada Enzo Ferrari kuning Ada wagon kuning Pokoknya gue suka suara kuning gitu Waktu itu Nah disini gue masih baru 30an lah Yang di Lampung udah hampir 100 Nah ini om Balik lagi om Gue bawa nih Lamborghini Sesto Elemento Merek Kinsmart Nih warnanya hitam Jadi ini gue suka aja Karena memang elegan aja sih Harganya juga murah Gak terlalu mahal Tapi detailnya lumayan cakep om Untuk Kinsmart Terus juga pintu udah bisa dibuka Detailnya cukup oke ya om ya Cukup oke Cukup oke banget nih Gue pernah nge-review juga ini Agak lumayan bagus Terus memang itu dari mulai pintu dibuka interior Udah oke Keren sih Nah terus gue suka lagi untuk skala Itu skala yang besarnya ya Yang bukan 64 Nah gue juga punya skala 64 nya nih Sama masih Lamborghini Sesto Elemento Tapi kali ini dia keluaran Kyosho Nah kalau Kyosho ini Memang menurut gue keren sih om Dia kayak premiumnya hot wheel lah Menurut gue Dapat harga berapa itu om? Dan gue Dapat harga cepet 20 atau 100 ya Lupa om Udah lama sih Kan Kyosho itu Kenal mahal ya om Nah itu gue gak tau tuh Kalau gue dulu dapetnya gak lebih dari 200 om Cepetan lebih dikit ya Cepetan lebih dikit ya nih Nah ini gue juga Koleksi yang regulerannya Dan kemarin gue juga Sumpet dapet Sumpet riserahannya tuh Untuk yang Sesto Elemento Warna Biru Gue unboxing loce Dan yang ini nih Koleksi yang gue yang terakhir om Hot wheel Grand Prix Untuk yang edisi lawasnya nih Yang ada beberapa item Ada yang Ferrari-nya Ada McLaren Dan Jaguar Gue punya 6 doang nih Saya pernah nonton di hobinya Rasi itu om Ya dan ini Abadi lah Gak bakal gue Lepas tangan Atau gak bakal gue apain Selagi gak butuh duit Mantap Udah aja om Paling koleksian saya om Siap-siap om Gimana om Makasih buat Nunjukin koleksiannya Kita lanjut ke Pertanyaan keempat ya om ya Oke boleh Ini om Karena om kan sekarang udah punya Dana sendiri nih Maksudnya Kerja kan om Dapat penghasilan sendiri Betul Dibanding waktu Kita waktu masih kecil Ngeharepin Pemberian dari orang tua kan om ya Betul Nah Sekarang Udah Punya penghasilan sendiri Punya keluarga Jatah om Belanja daikas perbulan Kira-kira berapa om Nah Kalau itu Sebenernya Bukan berarti buka dapur ya Cuma lebih ke Strategi Iya Gimana om Iya Lebih ke strategi marketing ya Eh bukan marketing Manage Management keuangan ya Jadi kalau di gue itu Gini om Gue pribadi Gue gak pengen ganggu dapur ya Jadi gue gak pengen ganggu dapur Jadi Gak ada jatah sih sebenernya Lebih ke Gue punya porsi duit Segini Buat gue puter Buat gue main day case Buat gue jual Buat gue koleksi Jadi yaudah itu terus Kalaupun gue tambah Gak banyak om Kayak uang-uang yang Uang-uang yang sisa Yang bukan uang utama aja Gue tambahin Jadi Gue punya 10 juta Misalnya nih Udah gue beliin koleksian Gue beliin barang dagangan gue juga Terus ada yang gue lepas berapa Uangnya masuk lagi Terus uang itu gue buat beli Yang apa lagi Yang gue suka Ya gitu terus aja om Jadi kayak muter sih Di puterin gitu om ya Gitu Iya Tapi ada beberapa item yang Bertahan lama Gak gue jual Karena gue suka Jadi Lebih ke ini om Gue subsidi silang Ada yang mendem juga ya Ada Mendem Mendem itu paling kayak Wagon satin yang 52 Eh 52 tahun ya 51 atau 52 sih kemarin 51 Eh 51 Wagon satin 51 Satin Yang 52 per encrum ya Yang wagon satin 51 itu gue punya Sekitar 15 biji itu Dapet hasil hunting Itu gue koleksi Hanting sendiri itu om 15 biji Sendiri om Itu lagi jalan pulang Bukan Hanting om ya Terus gue dapet per encrum kemarin Bukan Kalau itu Per encrum gue dapet sekitar 13 Geser Terus ditambah 10 VW nya Itu juga bakal gue koleksi Beberapa aja yang kelebihan gue jual Atau gue lepas Sisanya gue koleksi karena Ya itu aja om Sejarahnya sih gue hunting Sampai seharian gitu kan Sekaligus lewat Atau gimana gitu Jadi pada intinya Gak ada uang porsi tersendiri Untuk beli hotel sebulan berapa Gak ada jatahnya Cuma kalau lagi ada Gue beli Yang penting Dapur gak keganggu om ya Gak Gak ganggu sama sekali Bahkan kalau gue lagi untung Jualan hotel itu Bisa buat nambah Nambahin beli-belian yang lain Ya betul Baik Siap-siap Nah ini Contoh decaster sukses tuh Yang begini nih Waduh bisa aja Om gini om Jadi Gimana gimana om Jangan dipuji-puji saya om Gimana Mengikuti Channel-channel Om sebelumnya Gimana nih om Kayak Hobinya rahasi Dan Eterna hobi sih om ya Teman kita yang di Jakarta Betul Gue kemarin Sempat collab bareng Buat giveaway Terus juga Om Paton juga sempat Gimana om Eterna ya Gimana kalau Kita Adain giveaway om Di Ngobrat sekarang ini Boleh 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 Setuju om ya Biar teman-teman Semangat dan makin Seru ya Setuju dong Karena giveaway itu Menurut gue bukan Melihat nominalnya Barangnya Atau Bukan seperti apanya Tapi ngert Ramenya aja sih om Biar lebih seru-seruan Bareng gitu Saya coba Jadi om Paton mau ngasih apa nih Buat teman-teman Channel Bipato nih Nah ini R32 Apa itu? Sekalian R32 Seri Grand Turismo Mantap om Kira-kira pada suka gak om Warna merah Nissan Suka lah itu om 32 Satu doang tapi Eh Iya 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 Satu doang tuh Itu sempat rame juga tuh om Yang Grand Turismo itu om Sempat booming tuh Tambah lagi lah Maksudnya cuma satu Tambahin aja om ya Tambah lagi dong Yang banyak Biar teman-teman seneng Jadi yang menang banyak nih om Vestorius Nissan 2 jadi ya 240SX Atau S14 om Wah Yang dipake sama Garasi trip om Mantep 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 Boleh boleh om Dua tuh Tapi kalau dua itu Kalau mau buat Dua orang pemenang Kayaknya cuma ada Tentu sayang om Jadi gue Gue bantuin lah nih ya Benernya om Gue kasih ini deh Gue kasih Gapapa Gue kasih nih Honda Civic Type R nih Oh JDM ya om ya Honda Civic ini Coleksiin gue juga JDM gue suka juga nih Suka gue huntingin Dan terakhirnya gue Udah kebanyakan nih Gapapa deh Buat teman-teman Honda Civic Type R Warna merah Untuk satu orang pemenang Tapi kalau cuma nerima ini Kan kayaknya sedih nih om Gue kasih satu lagi deh Gue kasih JDM lagi nih Mazda RX7 Wah fokusan saya itu om Fast and Furious Waduh Kalau saya yang menang gimana om Waduh Jangan buat Om Pato Fokusan itu om Gak boleh Ini buat teman-teman Om Pato dulu Siap-siap Nanti ya Gue kasih lagi ntar Main jalur belakang Kasihnya Jadi gue pengen kasih satu Buat satu orang pemenang nih Om Pato Di channel Om Pato Yang dapet giveaway ini Satu orang pemenang Bakal gue kasih Civic Type R Warna merah Sama Mazda RX7 Fast and Furious Premium ini Nah ini gue akan kirimin Ke yang menang nanti Free ongkir Free packing Aman Siap om Gitu Berarti Satu Nah rule-nya tinggal Om Pato aja nih Dapet dari saya om ya Untuk satu pemenang lagi Jadi di Betul Betul Biar menangnya gereget Jadi di acara ngobras ini Giveaway-nya Ada dua orang pemenang Satu orang dapet dua item Betul Free packing dan free ongkir ya om ya Betul Mantap Terima beres om Tinggal duduk manis Dateng barangnya Mantap Terbaik om Siap Sama-sama om Biar temen-temen Lebih semangat Untuk Terus Pantengin channel-channel Berbagi informasi kan Oh iya om Untuk rulesnya om Rules yang Biasanya Gimana sih om Saya kan Nyobi nih om Gak tau Waduh Masa pro-pro gak tau Om ngasih aja Yang bilang Yang bilang Yang nentuin Yang ngasih tau Iya Yang ngasih tau Untuk Gue udah ngasih hadiah buat giveaway nya Gue yang ngasih rules nya juga ya Iya lah sekalian om Kalau baik itu Lanjutin om Jangan tanggung Iya Oke Oke buat temen-temen Di channel Bipato ya Kali ini Bipato di acara ngobras Bareng hobinya Rasi Ngadain giveaway Giveaway menuju 10.000 subscriber Atau 1.000 bodo amat lah Pokoknya giveaway aja ya om ya Mantap om Kita Gue akan ngasih 4 hadiah Iya 4 hadiah Buat 2 orang pemenang Dimana Satu orang pertama pemenang Akan mendapat hadiah dari om Bipato Dimana ada Nissan NSX Dan Nissan Skyline R32 ya om ya Iya Nah itu 1 paket Untuk 2 orang pemenang Betul 1 orang pemenang lagi Akan dapet dari gue Ini hadiahnya Honda Civic TFR Dan juga Mazda R7 Ini ada 2 orang pemenang Yang akan kita undi Satu minggu ke depan Yaitu hari Sabtu Live Instagram Di Instagram Be Dot Pato Dan Untuk rules nya Be Dot Di bawah ini lah ya Pokoknya om ya Nah Rule nya itu gampang banget Kita gak mau ribet-ribet Kayak Giveaway-giveaway Yang lainnya deh Harus tag Ini harus Ini gak usah deh Cukup yang pertama Kalian itu adalah Subscribe channel Bipato Channel video ini Dan yang kedua Subscribe channel Hobinya Rasi Ada di deskripsi nanti Untuk link channelnya Dan yang ketiga Dan yang ketiga Kalian itu cukup Follow Instagram Be Dot Pato Dan juga Instagram Rasi R-A-S-S-I Underscore Daikas Ada di deskripsi semua Nah Sudah itu kan Cuma 2 tuh ya Subscribe sama follow Instagram Siap Dan yang ketiga Dan yang ketiga Tentunya Kalian harus Isi kolom komentar Di kolom komentar Kalian isi Lupa itu om ya Penting itu Kayak Apa ya Menurut kalian gimana sih Tentang daikas Kalian pertama kali Sukanya apa Bebas lah Cerita tentang daikas Bebas Terus Yang paling utama adalah Cantumin Instagram Kalian di deskripsi Di kolom Kolom sorry Di kolom komentar Karena kita bakal Ngundi Dari situ Kita akan umumin Kita akan Hubungin kalian Via Instagram Dan yang paling pasti nih Om Pato Jangan sampe lupa nih Temen-temen Yang terakhir Yang keempat Harus nonton video ini Full Gak boleh di skip Kalau bisa Di full Di like Dan di komen tadi Oke Itu aja sih om Simpel Terbaik om ya Iya dong Kita gak usah panjang-panjang deh Yang penting Buat temen-temen seneng Siap Nanti kalau yang belum jelas Mungkin Ada di deskripsi Ya om ya Betul Gue juga tadi Belibet-belibet mungkin ya Pusing juga nih Iya Siap-siap om Kita lanjut ke Ini om ya Pertanyaan Lanjutin pertanyaan nih om ya Nanggung nih soalnya om Siap Oke Pertanyaan terakhir paling ya Ini nanti Jamnya Satu jam lagi Ntar tayangnya Gak apa-apa om Gimana-gimana Bagi dua part nanti Wajib Saya Sebenernya ini Pertanyaan bahas dendam om Saya kemarin Sempat ditanya Sama om Eterna Sama om Eterna Tentang Siapa sih Dekester Cewek yang paling Favorit Atau Dekester Hawa Yang paling favorit nih om Kalau menurut om sendiri Siap om Jujur ya om ya Oke Siap Dekester Favorit ya Jadi setau gue sih Yang perempuan ya Ladies ya Ya om Betul ya Jadi gue tau nya Yang lagi baru-baru ini Itu ada Kla ya Betul gak sih Ya Dari Bandung ya Tante Kla Yes Terus ada Apa Dwi Apa Ayu ya Apa Ayu Ade Ade Ayu Siapa sih lupa Tantalisius itu Nama aslinya Itulah ya Tantalisius aja kita sebutnya Terus Satu lagi Ada Yang custom Custom itu om Mizu Mizu apa sih Siapa ya Mizu Mizu Dice Case Betul Terus ada lagi yang Wita Wita Tomika itu ya Intani Tante Wita ya Wita Intani Betul Ya Itu juga kan Youtuber Yang udah lumayan lama juga Panutan juga Tuh Nah Tomika Lady Dari semua itu Betul Tomika Lady Dari semua itu Menurut gue sih Kalo gue sih Beda-beda tuh om Sebenernya om Punya nilai masing-masing tuh Sebenernya ya Karena memang Kayak om Tantalisius itu Bisa nge Custom ya Iya Kalo Tante Wita itu Dia Hunter sih Menurut gue Iya hunting Sejati Masuk Akhir-akhirnya dia hunting Pake helm om Di Alfamart Atau Indomart Itu keren juga menurut gue Iya Jadi diseriusin Terus kalo Tante Klai itu Lebih ke Coleksi-coleksian sendiri ya Gitu Nah Kalo Tante Lisius ini kan Seller juga Iya Nah Di rumahnya Atau di ruangan Itu gue tuh kayaknya Wah banget tuh Karena kan Doi sering banget tuh Live untuk melihatin Di kamar-kamarnya Atau temen-temen Youtuber lain juga Nah itu menurut gue Eden sih om Gue juga belum sampai segitu sih Eden banget sih Gue juga Inspirasi tuh Sampai pernah buat thumbnail tuh Karena memang gue pengen banget Kumpulin Civic EG JDM Dan warah kuning Jadi double tuh Gue suka warah kuning Gue suka JDM Jadi dua tuh double Jadi gue sampai pengen berburu Civic EG Sampai sebanyak Tante Lisius Tante Lisius itu ditaruh di paling belakang om Terakhirnya di jawab juga om ya Iya dong Iya Emang ada yang gak ngejawab nih Enggak Bukan Sebenernya gak di jawab juga Dari jawaban om itu udah Ter Apa ya Terarah Iya dong Tercirikan gitu om Tercirikan gitu Soalnya gue Tante Lisius itu ditaruh di paling belakang om Sesuatu yang paling belakang itu Diboomkan tuh Oke kita ulang Kita ulang Gue bakal puter Gak usah om Gak usah om Soalnya emang gue ngefans Gue emang ngefans Ngefans banget sih Dalam artian Civic EG nya itu Waduh Mantep kali tuh Santai aja om Ada tuh lagi Ada lagi tuh Perdana channel tuh Youtuber baru juga Content creator dari Cewek juga om Dia juga main day case Cewek juga Jadi sebenernya banyak sih Yang udah gue pantau Iya makin seru Gue pantau Wah seru juga nih Maksudnya udah gak main gender laki-laki lagi Atau gak orang yang Yang hobinya mainan anak-anak Atau apa Paling gitu om Pato Ya paling gitu Jawaban gue Siap siap om Baik om Secara Jelas dan Langsung menohok gitu om Langsung pada Intinya itu Siap Oke om Yang terakhir om lah Udah kelamaan kayaknya Ntar ngeditnya Capek juga Saya pengen dengar Openingnya om dong Di channel hobinya Rasi Coba om Oh aduh Oh aduh Oke oke siap siap Pengen tau ciri khas opening gue ya Iya Siap Yang fenomenal itu loh om Wah mana ada fenomenal Oke gue mulai ya Iya siap Opening apa closing nih opening ya Opening dong om Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan gue Ini di hobinya Rasi Oke Kali ini seperti biasa Kita akan Membuka unboxing hunting online Begitu si om Bukan Yang satunya lagi om Yang mana Yang mana Bro Oh iya itu bukan Om Tante Bro and Sis Oh itu ini ya Yang udah auto Gue puter ya Jadi template dong om itu ya Halo om Tante Bro Eh Halo om Tante Bro Gimana ya gue jadi lupa Udah lama gak text soalnya Oke oke gini 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 Halo om Tante Bro and Sis Apa kabar semuanya Baik-baik saja ya Kembali lagi dengan gue Randi Di channel hobinya Rasi Mantap Oke Siap om Ternyata Oke Pokoknya teman-teman Bipatu jangan lupa Untuk ikutin giveaway nya ya Siap dong om Lihat deskripsinya Mantap Karena itu Simple dan menarik banget Oke om Makasih Siap Untuk waktunya Titip salam buat keluarga di rumah om ya Baik-baik Siap Semuanya sehat-sehat om ya Amin Semoga lain waktu kita bisa Berkunjung dan collab beneran ya Gak virtual ya Jadi Siap Mantap Bisa collab langsung Siap Oke Baik teman-teman semuanya Kita sudah aja Ngobrol-ngobrol santai Tapi kayaknya agak terlalu santai ini ya Jadi gak apa-apa lah Buat teman-teman yang lain Silahkan subscribe channel Bipato dan Hobinya Rasi Bisa ikut giveaway-nya Gratis Gak usah mikirin packing Dan ongkirnya Tinggal ikut aja Komen di kolom komentar Dan tinggal tunggu Kalau menang Tinggal tunggu di rumah Hadiahnya datang langsung Oke guys Terima kasih udah nonton Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Makasih om Randy Siap Thank you om Hato Ya om Gak bisa Gak bisa Gak bisa Anak 0